Kemarin seperti yang kita tahu aku juga rame transaksi di BBKP atau Bank Bukopin yang dimana ada berita bahwa Bosowa itu diharuskan untuk mengurangi porsi kepemilikannya di BBKP ini Karena Kokmin akan menjadi mayoritas pemegang sahamnya dan seperti kita tahu kalau untuk Korea itu sangat berani atau sangat agresif dalam memberikan seperti untuk burning money untuk mempromosikan dia punya digital apps Kemungkinan mereka akan mengembangkan digital apps atau aplikasi digital untuk digital bankingnya dia itu seperti yang di Korea itu cukup menarik kan dia punya Kokmin itu salah satu nomor satu terbesar di Korea Jadi ya kalau mau adu burning money mah kalau Korea mah paling berani lah karena dia pendanaannya cukup ringan cukup murah seperti kita tahu disini juga broker yang basisnya negara sama juga kasih fee nya juga sangat berani gitu ya Walaupun ini masih masih membentuknya pengembangan karena mereka harus berbena dulu tapi kita ngeliat begitu ini akan sangat menarik karena akan menjadi salah satu bank Korea perwakilannya disini yang cukup besar Kemudian juga ada BABP BABP itu saya ada dengar rumor bahwa nanti akan berkolaborasi dengan salah satu perusahaan telko terbesar bukan terbesar lah salah satu yang besar lah Nah itu kalau masuk ke dalam ekosistem telko itu dimana subscribernya juga seperti kita tahu pengguna handphone itu kan juga banyak pengguna telpon itu banyak Itu akan jadi sangat menarik ya bank berkolaborasi dengan salah satu provider telkom Itu bisa menambah pertumbuhan pemegang atau pembuka rekening atau pengguna user dari dia punya mobile banking atau digital banking yang seperti kita motion itu Dan ada lagi yang saya lagi saya juga beli atau untuk kita simpan untuk jangka yang lebih panjang Sen itu juga sangat menarik karena seperti kita tahu dia sudah diakusisi oleh Digital Colony Digital Colony adalah salah satu pemain tower yang cukup besar ya Dan ada rumor bahwa mereka akan mengakusisi tower lain dan nanti kemungkinan akan dimasukkan ke dalam sen Walaupun ini namanya rumor ini belum tentu benar tapi kita boleh cermatin ini sen ini sangat kecil tapi menarik Dan itu masih ada BANK kemarin kalau kita perhatikan transaksinya itu agak beda BANK itu kemungkinan akan selain kemarin terakhir kan ada kerjasama dengan AMRT dan Halodoc ya BANK ini juga ada beberapa Kemungkinan akan ada banyak berita-berita yang akan keluar di bulan ini ya Tapi ini kita tunggu aja apakah itu benar atau enggak kita masih harus kita tunggu berita lebih lanjutnya Kemudian ada juga Barito kemarin aku beli karena anaknya Barito TPI itu akan red issue dan itu yang masuk ke dalam Thai Oil Ini mungkin red issue-nya cukup besar bahkan lebih besar dari nilai IPO-nya Bukalapak itu Nah Thai Oil itu akan masuk dan result-nya Barito kemarin juga cukup bagus Itu juga kemungkinan akan menjadi katalis positif untuk Barito ya Karena dengan masuk ke Thai Oil ini anak usahanya TPIA itu akan mendongkrak energinya anak usaha atau Barito itu sendiri Kemudian ada digital tech yang aku suka juga salah satu multipolar karena dia adalah holding atau induk daripada digital teknologi Karena dia banyak masuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan digital lain Dan ada small cap yang baru listing, ultra voucher salah satu yang aku suka juga Karena walaupun kecil-kecil company-nya tapi dia enggak burning money dan dia sudah profit Dan ini masih banyak pengembangan-pengembangan lain yang akan cukup menjanjikan di kemudian hari Mungkin ini beberapa company yang dalam waktu dekat ini atau saya masih rekomen ke klien saya Mungkin teman-teman kalau suka atau cocok dengan ceritanya silahkan kalau misalnya mau beli Ya itu yang saat ini masih saya pegang dan untuk minggu depan mungkin saya masih bisa menambah posisi untuk beberapa itu Kemudian gitu aja sis Vivi, beberapa yang menarik Thank you sis Rita, ini udah lengkap ya menu minggu depan ini Ya tapi cuman diperhatikan karena beberapa saham mungkin loadnya enggak terlalu liquid ya Jadi kalau udah narik ke atas suka tutup muncul candle-nya jarum-jarum tuh Jadi kalau udah naik kencang jangan terlalu berani ngejar Karena nanti suka nyamperin lagi ke bawah gitu ya Jadi buat beberapa saham ada yang polanya kita mesti perhatikan, kita sesuaiin sama kita Kita-kita cocok nggak nih? Karena suka nginyalin jarum panjang-panjang ya Tapi kalau kita tahu story-nya ya enggak apa-apa nih nginyalin jarum panjang ya belinya pas tutupan Jangan pas lagi rally gitu kan skill kitanya, cara beli kitanya disesuaiin ya Ya selanjutnya Pak Hendro Pak Oke, thank you Ini sebenarnya karena saya nyontek cerita sebenarnya sama semua nih Tapi nanti saya coba dekatin dengan teknikal karena saya punya base kenapa saya beli itu Tapi sebelumnya teman-teman, ini di grup saya, saya suka heran kadang-kadang Teman-teman masih baru ini, apa ya, enggak sabar gitu Jangankan nunggu sebulan, dua bulan kayak kok Andre gitu ya Dua hari enggak jalan-jalan, Pak kok enggak jalan-jalan gitu ya Sabarlah gitu, mereka ini maunya beli hari ini arahnya kemarin gitu Kalau bisa gitu ya, karena saking pengen cepatnya Nah ini yang mesti di, apa ya, mesti ditanamkan teman-teman bahwa Ya saham itu butuh waktu juga lah Nah kalau kemarin tuh kebetulan aja lah saya Jadi minggu lalu itu ulang tahun The Traders yang pertama Jadi waktu itu mereka nagih hari minggu, Pak Hadiah ulang tahunnya stockpik dong, Pak Nah itu masih ada tuh jejak digital di The Traders Saya masih cari nih, saya waktu itu kasih hari minggu ya Befin, Friend, Send, BBHI Senin selasa semua jalan empat-empatnya Mereka ketagihan kan, nagih Pak, rebuh Pak, kasih lagi Pak Pas rebuh ngomong, udah oke saya bilang Saya kasih dua aja deh, jangan panjang-banyak gitu kan Waktu itu saya bilang, udah Mau masuk lagi Befin, nggak apa-apa Makan lagi sama MLPL Jumat kemarin dua-duanya di atas 10% kan Dua digit semua dua-duanya Nah sekarang susahnya Karena itu kebetulan gitu Buat saya kebetulan aja Saya nebak bener langsung jalan Nah sekarang ketagihan, Ci Susah Sekarang lagi terus Pak, yang besok jalan apa? Ya mana saya tahu, nggak tahu lah gitu Kita nggak pernah tahu Tapi kalau ngomong stockpik ya Yang pertama tadi saya nyambung yang cerita Tadi ya BPKP yang pertama Ini saya mau sharing aja lah gitu ya Sedikit ilmu jalanan saya Yang saya pelajari 10 tahun ini gitu ya Kalau teman-teman ketemu saham Dia nyentuh arah Nyentuh arah nih Kemudian habis itu turun lagi Kalau saya sih Saya nggak pakai mikir Saya buang semuanya Jadi waktu hari Kemis Itu kan rebuh arah dia Bareng sen Saya masih ingat Kemisnya dia nyentuh arah Kemudian dia balik ke bawah Nah itu saya biasanya Kalau 5-6 detik udah turun ke bawah Saya buang Itu most probably ya 80% Saya nggak tahu kenapa Ini based on pengamatan saya Selama bertahun-tahun ini Besoknya biasanya akan turun Ternyata besoknya ARB gitu Nah kalau lihat buangan-buangan kemarin BPKP sih saya percaya Bahwa ini masih potensi Karena pasti ada sesuatu deal di sana lah Antara Bosoa dengan Kominya gitu ya Tapi mungkin saya nggak tahu Tinggal teman-teman Kalau mau pakai FIBO Boleh lah ya Untuk ngecek ke bawah Kira-kira di FIBO berapa Itu mungkin akan Anda bisa ambil di situ Untuk mantulnya Di nanti bakal ke atas Saya juga mungkin akan masuk lagi Karena kemarin saya juga ikut main BPKP Kemudian Sen Ini andalan saya nih Sen ini terus terang Sama-sama cerita Saya Kalau saya lebih dari teknikal lagi Jadi saya ikut Sen Pada saat arah Kemudian biasanya ya Saham ini juga sharing juga Saham arah itu Besoknya Mungkin 78% itu Pasti naik dulu ke atas Kemudian sore-nya merah Itu kemarin berlaku banget Sen Dia naik dulu Pagi Sampai 4.20 Tinggi lah Lumayan tinggi ya 10%-an gitu Baru kemudian tutupnya Di 39 sekian gitu 392 kalau nggak salah Nah Sebenarnya penentuannya di Jumat kemarin Kalau di Jumat kemarin Dia akan turun terus Itu saya akan buang semua Tapi Jumat kemarin Dia bertahan Malah hijau Nah ini sih Menurut saya sih Good sign Bahwa minggu depan Kemungkinan sih Bakal jalan lagi Ya ini sekali lagi Disclaimer on Tapi kalau dari teknikal Saya masih hold Sen malah kemarin Saya nambah di bawah Jadi sebagian setengah Saya buang di atas Kemudian saya cover di bawah Untuk Apa namanya Untuk penuh lagi Full lagi ya Posisi dari sen saya Apalagi yang lain Sama juga BABB juga Saya senang banget Main BABB sama Bull Hid Itu udah Apa namanya Sarapan sehari-hari Di The Traders Karena kita senang banget Dengan gerakannya Bull Hid itu kapan Sekarang ya Sekarang kalau sekarang Bull Hid itu Dia mainnya Diantal 100 sampai 120 120 Turun lagi ke bawah Nah Nanti Kalau BABB selesai Ini kemungkinan Bull Hid akan Jalan juga Biasanya kayak gitu Saya Saham-saham pertama Yang saya kenal Di dunia saham Sudah saham-sahamnya Om Ht Jadi saya lumayan lah Kalau untuk saham-saham itu Saya cuman Lumayan kenal lah gitu Nah BABB sendiri Kalau dari segi teknikal Kan mau retisi ya Ci ya Karena 9 Agustus besok Tapi saya gak lihat pengumahnya Berarti diundur kan Kemungkinan ya Karena belum di RTI Gak ada Atau udah ada pengumahan Ci? Ada Tapi ini masih Aku harus konfirmasi lagi sih Iya makanya Belum biasa kan Kalau RTI kan Udah semua udah tau gitu ya Ini kayaknya masih Masih kayaknya setengah-setengah Jadi Nah kalau BABB ini Ratisu kan untuk Kalau gak salah ya Saya liatnya itu adalah Untuk supaya dia bisa pindah Ke buku Di atasnya gitu Saya lupa buku satu Buku dua Sehingga dia mesti Ngumpulin duit Nah kalau pengalaman saya Ikut RTI Kalau suatu emiten tuh Mau ngumpulin duitnya Berarti kan logikalnya Dia meminta Atau membuat orang Untuk nebus Nah kalau membuat orang Untuk nebus Ya dia harus naikin harganya gitu Sampai berapa Ya gak tau Ikutin aja sekarang Selama masih naik gitu Itu sih menurut saya Source untuk BABB Kenapa masih menarik Kemudian Ya berhit dah induknya ya Kemudian yang terlibat itu BABB ya atasnya Induknya ya BICAP gitu ya BCAP Itu udah Maksud saya Sudah satu rangkaian lah gitu ya Jadi kemudian Jadi ada babi panggang Ada babi kecap gitu kan Kalau sebut orang-orang gitu Itu dua itu Kemudian satu lagi Yang masih menarik Yang rame juga dibahas Kalau di clubhouse Mesti dibahas Itu adalah friend Friend ini Kalau semua orang Ngomong bakal 300 Ya 300 atau enggak Saya gak tau ya Tapi kalau sekarang Menurut saya masih menarik Dia baru break up 150 resisten terkuatnya dia Kemudian sekarang Di 155 Most probably sih Menurut saya Kemain udah ngetes ke bawah Udah kuat Dia balik ke atas Mestinya sih akan 12 ke atas Sampai berapa Ya I don't know Itu mungkin teman-teman Bisa cek dengan Pakai Vivo extension Vivo extension atau apalah gitu ya Jadi di ABP Friends Satu lagi sama Cerita MLPL juga gitu Jadi ini ya Menurut saya sih Stok-stok favorit saya Sama lah Karena saya sekarang Memang lebih condong Nyari news-newsnya Yang menurut saya Masuk akal Dan kemudian Most probable Akan terjadi Gak terlalu ngawang-ngawang Kadang-kadang kan ada Rumor-rumor Yang menurut saya Ini lebih lah Itu gak mungkin Tapi ini yang Masih masuk akal Kayak MLPL Disebutin Banyak invest Dimana-mana Sekala macam Iya karena Masa gak naik sih Dan chartnya juga Sangat mendukung Saya juga call MLPL di grup saya Itu hari Kemis Eh sorry Rebo Kemisnya gak jalan Jumatnya baru dia Jalan Itu sih CVV Menurut saya yang Oh ya satu lagi Ini gini Teman-teman Kalau yang senang Ada unsur gamblingnya Yang adrenalinnya Cukup tinggi gitu ya Kalau saya nih Saya pribadi Menduga Nah menduga ya Disclaimer on Kemungkinan sih PPKM kita Yang berakhir kan Senin besok nih Sore itu kan ada pengumuman Pasti Nah itu Most probable Menurut saya Jakarta ini akan segera Diturunkan ke Karya 3 gitu ya Bukan karya 4 lagi Jadi gak pedes lagi gitu Agak lebih kurang pedes lah Karya 3 gitu ya Nah ini Kalau ke karya 3 Kemudian Mall dibuka Ya you know lah Saya gak perlu ngajarin Anda tau lah Saham-saham apa Yang akan menarik disana Dan segala macam Semua sekarang Di dasar semua Kalau mau Apa namanya Ambil resiko sedikit Kalau gak jalan buang gitu ya Silahkan lah Anda cari saham-saham Property yang mall itu Siapa tau Kayak 2000 2000 kemarin Anda cek aja 2020 Begitu pengumuman Mall dibuka Apa terjadi Sama saham-saham itu Ya Itu aja Thank you Oke Thank you Pak Hendro Jadi kita bisa belajar ya Ini kejadiannya apa Dulu gimana Responnya Sekarang gimana Gitu ya Pak Betuskan mereka lagi Ya terus udah Udah loris kan Deket-deket support ya Pak Oh ya Udah dibawah semua Udah ngelosor selokan semua Udah Itu yang Saham musuh corona Itu ya Pak Hendro Mungkin balik Pak Hendro Pak Hendro Enggak perhatiin Yang di dalam Ekonosis Menyangup Tadi Pak Ht Itu ada satu Tadi aku lupa sebut Emsin Pak Oh ya Kemarin Dia baru Rilis LK juga Labanya gila juga Dia terus masuk Bisnis e-sport E-sport Itu kan Dan itu Itu Provensi banget sih Setuju Nah itu Tambahin satu lagi Bener Saya setuju Emsin itu Luar biasa Jadi sekarang Ini grupnya Om Ht Itu lagi Ya Lagi naik lah ya Jadi teman-teman Jangan Sampai Jangan karena Selama ini Benci dengan Kocok-kocok Kemudian Loss terus Nah sekarang Jangan sampai Mas naik Gak ikut Jadi makin Benci nanti Benci dan cinta Kan tipis Di sini Boleh benci Gak boleh cinta Kan Ini ya Sama semua Salah yang penting Yang baik itu Ngasih cuan ya Nah itu kan Yang Mungkin dia Ketenderungannya Memang ke yang New economy ya Yang ke proyeksi Kedepan Yang story-nya Ramai yang lagi Hype gitu ya Jadi pada Naik semua gitu Ya mungkin Selanjutnya Kok Budi kok Silahkan kok Kalau saya Karena Saya gak Trading cepat ya Kita Mengumpulkan ya Jadi kita Melihat teknikal itu Lebih ke arah Memang saham-saham Yang baru Mau mulai Kembali Kembali naik Jadi kalau misalnya Yang sudah hype Sekali lagi Mungkin ya Kita udah Ketinggalan Jadi teman-teman Masih bisa Menyesuaikan Dengan Gaya trading Teman-teman Kalau misalnya Mau trading cepat Berarti Cerita Pak Endro Tapi kalau misalnya Tipikal saya Itu bukanlah Trading yang cepat Jadi makanya Saya juga tidak Menyiapkan Untuk saham-saham Yang buat minggu depan Tapi teman-teman Bisa perhatikan ya Beberapa saham ini Saya akan kasih yang di cap Sama ada beberapa saham Yang di second liner Jadi secara teknikal Kita ngeliat Pertama adalah ICBP ICBP mungkin ya Waktu yang di sebelumnya Kita udah sempat Sounding juga ya Yang di Market update Yang sebelumnya Ada di Di sekitar supportnya Di sekitar 8200an Sampai 8000 Dia sempat tembus ke bawah Tapi kan sekarang Udah posisi mantul ya Nah Kita ngeliat adalah Dari teknikalnya Dan Dari pola yang ada Itu sudah terjadi Akumulasi yang Dilakukan di sana Buat kita Satu Kita ngeliat adalah Indeks harga saham gabungan Sudah mulai Bullish ya Sudah mulai Bullish Nah potensi untuk Saham-saham B-cap ini Dikejar kembali Itu cukup besar Makanya Saya rekomendasi Yang satu ya Adalah ICBP Secara fundamental Kita tahu lah Selama Indomie Masih disukai di Indonesia Ya sudah ICBP tetap Masih akan ada Peluang untuk Menaikan pendapatannya Ya itu satu Nah kedua adalah Saham Semen Saham Semen adalah Saham INTP Selama ini kan Kita berpikir Dengan konstruksi Tidak jalan Selama ini Apa namanya Dengan Adanya PPKM Dan lain sebagainya Mungkin akan menghambat Pendapatannya mereka Ternyata kan Di saham-saham Semen ini Laporan keuangan Q2 nya Itu menghasilkan Sesuatu yang cukup menarik Di sana kan Nah Secara teknikal Juga kita masih melihat Ada pantulan di sana Memang Untuk INTP ini Saya pilih adalah INTP Jadi kalau misalnya Yang lain Teman-teman silahkan Lihat teknikalnya ya Nah yang saya pilih adalah INTP Nah INTP Akan jauh lebih Aman ya teman-teman Semuanya sudah bisa Mulai cicil dari sekarang Apalagi kalau dia sampai Bisa koreksi ya Dia koreksi Retest dari yang sekarang Itu sudah mulai Teman-teman Bisa melakukan cicilan Sampai Sampai di sekitar Ini angka berapa ya Kalau misalnya Saya sebutin angkanya Itu adalah Di sekitar 11.500 Jadi itu kalau Dia bisa break dari EMA 200 Bisa break dari Resisten yang tadi ya Struktur harganya Itu akan jauh lebih Menarik buat Kedepannya Karena Sekali lagi prinsip saya Adalah mengumpulkan Jadi kita memang Tidak melakukan Mengejar Kalau misalnya Harga-harga yang sudah Terlalu tinggi Pergerakannya Saya tidak berani Rekomen Kenapa? Risk management itu Penting banget disini ya Jadi daripada Kejar terus habis itu Nyangkutnya dipucuk Begitu dia turun Ternyata itu pullback Teman-teman keluar lagi Sayang banget Malah psikologinya Malah terganggu Jadi akhirnya Membenci trading Padahal disini Bisa menghasilkan Oke Nah itu adalah Dua saham BKP CPP sama INTP Teman-teman bisa Perhatikan itu Nah untuk saham-saham Yang tadi Yang Pak Endo bilang Kemungkinan besar Hari Senin ini PPKM kemungkinan Akan diturunkan levelnya Untuk terutama Untuk Jakarta Dan kemungkinan Untuk kota-kota besar Itu harusnya Sudah mulai turun Untuk Jawa Bali lah Kita lihat Potensi penurunan Kasus di Jawa Bali Itu sudah mulai turun Yang meningkatkan di luar Jawa Bali Nah kita melihat Itu-itu pertama Kedua adalah Ini laporan dari Gubernur DKI ya Kalau vaksinasi Di DKI Sudah mencapai 91,1% Bener ya Saya lupa ya Kurang lebih segitu ya Nah itu adalah Vaksin yang pertama Nah sedangkan Yang sudah kena Sudah mendapatkan Dua kali vaksin Itu sudah 30% lebih ya Pak Kalau masalahnya Nah itu Sudah pasti akan Menurunkan level PPKM Nah kalau level PPKM turun Berarti kan Mall-mall ya Pada sudah boleh dibuka Tapi saya Tidak ke arah Saham-saham mall Tapi yang saya mau incar itu Adalah saham Satu ini MAPI 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 kita lihat ya Walaupun dia PPKM pun Outlet-outletnya Memang ada beberapa Yang kena Tetapi yang Kita lihat yang Penyumbang pendapatan Terhadap MAPI Yang paling gede Itu kan ada di SUB Nah Itu yang kita lihat Secara teknikal Itu juga sudah cukup menarik Karena dia sudah Tidak ada low lagi Yang baru Nah sekarang ini Dalam posisi yang Mulai Membentuk strukturnya Nah itu adalah Saham yang ini Yang teman-teman bisa Lihatin Kalau sampai Nanti PPKM-nya Benar-benar diturunkan levelnya Apalagi kalau sampai Dicabut Itu Apa namanya Mungkin akan Ada hype di situ Dan ini saham baru Baru dari Ya dari dasarnya Itu adalah Untuk yang Second liner Nah satunya lagi Adalah main Main Potri ya Main Nah main ini Teman-teman bisa lakukan swing Di sini Karena apa Kalau secara teknikal Kita kelihatan banget Secara fundamental Sudah oke Laporan keuangannya Nah potensi saat ini Adalah Dia dari Dari bawah Saya pikir adalah Target-target saya Itu 900 Masih cukup oke Untuk main Apalagi kalau Lihat teknikalnya Ini kan dia Sudah ada sedikit Best di sana Seperti Building up Dan di Kalau teman-teman Tarik sedikit Resisten Di sana Akan bisa kelihatan Di situ ada MA200 Di situ ada Resisten Kalau dia bisa Break dan berada Di atas 760 Itu akan Cukup potensi Untuk teman-teman Follow Ini buat Sideways-nya dulu Follow target Sampai 900 Kalau dia sampai Naik terus Tinggal Trailing stop Jangan lupa Itu dulu Jangan lupa Untuk Trailing stop Jadi let the profit run Tapi kalau misalnya Harus tahu juga Dimana teman-teman Harus exit Saya pikir itu saja Oh iya Satu lagi Buat teman-teman Yang mungkin Senang dengan Si Nona ini Aisa Nona cantik ini Sudah mulai Itu ya Nanti mungkin Pembahasan fundamentalnya Bisa ke Pak Andre Tapi Nona cantik ini Sudah mulai cukup Memikat Secara teknikal Kita melihat juga Dia sudah tidak ada Low Dan dia sudah sempat Seperti building up Di situ Membentuk sedikit Base di situ Itu adalah setup-setup Yang saya cukup senang Untuk Kita bisa Ngambil dari Dasar-dasar Kalau teman-teman Yang konservatif Bisa tunggu dia Sampai di atas 250 Itu mungkin Lebih aman Buat teman-teman Yang konservatif Tapi yang buat agresif Silahkan Dari 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 Waktu di 200 Berapa Kita 200 Sebenarnya sih Kita sudah Mencoba untuk Melakukan cicilan-cicilan Di sana Aisa ini Nanti ada RUPS Di akhir bulan Tanggal 30 Agustus ini Kita akan melihat LK kemarin Di Q1 Kan sudah cukup bagus Dengan Masuknya FKS Ada Perubahan Pada manajemen mereka Manajemen yang Yang kinclong Pasti akan membawa Sesuatu yang Ke arah yang lebih baik Kalau pendapatannya naik Dan sebagainya Itu setup saya Saya selalu mengumpulkan Dia masih di bawah Ini yang kita kumpulkan Jadi jangan harap Dia tiba-tiba Besok Atau dua hari kemudian Dia akan seperti apa Jadi kita Prosesnya mengumpulkan Itu lebih ke arah setup saya Itu kurang lebih Cik Oke Terima kasih Jadi yang sudah turun Terus ngebis Jadi sudah Low risk Tapi katalisnya bagus Nah itu Jadi low risknya Kalau yang gayanya Kayak gini Cara pemilihannya Mungkin seperti itu Nah silahkan Selanjutnya Andre Diborong semua nih Kayaknya Udah semua Banyak ya Semua harus beda Oke Mungkin Ini beberapa pandangan aja Mungkin dari saya pribadi Karena Kita memang fokusnya Ke small cap Yang big moves Jadi artinya itu Memang kita konsentrasi Portoholio kita Saya sendiri pribadi Jadi gak terlalu banyak Yang udah ngikutin Pernah waktu itu kan terakhir Kalau gak salah Saya pernah rekomendasi Same ya sih ya Waktu di Sebelumnya kan Itu masih di Tiga ratusan lebih Hampir 400 ya Belum rate issue kedua Saya ngatakan ya Mungkin bisa masih potensi Sampai 900 ya Sampai saat ini Itu udah berapa ya Same ya Hampir 700 ya Kalau gak salah itu ya Belum tambahan Red issue Ya masih lumayan lah Kalau kita bicara Nah kita cari The next Tahun lalu kita dapat ASA ya ASA itu Dari 400 ya Kita kumpulin Sampai sekarang itu Di 2500 ya Berarti hampir 5 beggar lah ya 500% Apa namanya itu Nah kita harapkan Apa sih yang kita mau cari Di small cap ini Untuk the next book Kita harapkan itu bisa Minimal 5-10 beggar ke depan Ya harapan kita Untuk pegangnya Tapi jelas gak mungkin Hanya jangka pendek ya Kita harapan itu jangka panjang Tapi balik lagi Ini disclaimer on ya Bapak Ibu sekalian Bukan berarti Ajakan untuk membeli Tapi hanya untuk pembelajaran Yang pertama Yang saya pilih Tadi kan terkait dengan digital Jadi digital ini menarik ya Perkembangan ke depan Ya kalau kita ngomongin Apa namanya itu Perkait dengan Tadi kan adanya goto Adanya buka Adanya jago gitu kan Terusnya adanya bank-bank digital Gitu kan kita ngomongin Nah siapa sih vendor-vendor Di balik ini justru yang dapat Keuntungan dari semua itu MTDL Itu jelasnya Metrodata ini dapat Semua keuntungan dari Bank jago Ya kalau kita ngomongin Telekomunikasinya tuh Hampir semua tuh Langganannya dari MTDL sendiri ya Nah apalagi MTDL ini Kalau kita ngomongin Apa namanya itu Kita bicara Metrodata ini Jelas Tadinya bukan Pemain digital Tapi supporting Ketatat digital Yang akan masuk ke digital Ya Sorry Managementnya Kemarin kita Apa ya Di Di Apa Di Summit juga Mengatakan bahwa Tunggu aja Akan ada berita menarik Salah satunya mungkin Yang kita bisa Tunggu itu adalah Masih adanya NDA Non-discussive agreement Itu bersama Mungkin Orang Apa namanya itu Perusahaan-perusahaan luar ya Perusahaan-perusahaan luar Terkait dengan data center Ya Nah mudah-mudahan Ini bisa terwujud Dan bisa di announce Salah satunya juga Kalau kita bicara Tentang MTDL ini Pertumbuhannya Disupporting ya Pertumbuhan disupporting Ini sangat jago sekali Ya Sangat besar sekali Kontribut ke Apa Bagi hasil profitnya Sangat besar Nah Dan dia kan masuk Ke BIFAS Yang dalam waktu dekat ini Akan ada pengumuman BIFAS ini adalah Kalau kita sekarang Transfer ya Kayak RTG Skeliling itu semua Nanti akan dihapus Semua akan digantikan Dengan BIFAS Nah BIFAS ini Salah satu vendornya Itu adalah Metro data Dan dia akan bisa Masuk ke semua bank Nah kalau kita bicara Berarti untuk jangka panjang Ini MTDL ini Saya harapan saya Saat ini kan harga berapa Ya Hari ini ya MTDL 2700an ya 2700 ya Apakah MTDL ini Bisa menjadi Next asa ya Kalau kita bicara ya Ya target terdekat saya Mungkin di 5000 Sampai 6000 Kalau kita bicara Yang mudah-mudahan bisa Terwujud ya Untuk MTDL Nah untuk ISSP Yang kedua ISSP ya ISSP ini menarik Ya terkait dengan Ini perusahaan pipa baja Ya perusahaan pipa baja ini Kalau kita lihat Apa ya Valuasi sangat murah Ya dan terkait Kedepannya itu sangat menarik Kenapa? Karena kalau kita lihat Ternyata ada shifting ya Shifting Dengan adanya Salah satunya itu ada Apa namanya itu Komoditi super cycle Yaitu harga batu bara Yang semakin tinggi Ya harga baja juga Mungkin gak murah Saat ini semakin tinggi juga Dan permintaan di Amerika Sama itu terkait dengan Infrastruktur itu Sangat mulai Diteken terakhir itu Biden itu akan Menginisiasi program Infrastruktur di Amerika Secara besar-besaran Salah satunya itu adalah Permintaan baja ini Akan meningkat Nah ISSP Sama itu yang mungkin Akan terdampak Untuk jangka panjang Tentang Apa namanya itu Apa namanya itu Untuk Untuk Apa namanya Ngelihat perkembangan ISSP ke depan ya Di revenue sendiri ya Nah ISSP sendiri menarik ya Karena kan si orang dalamnya Juga sendiri terus mengumpulkan Nah harganya berapa sih Target saya sendiri Mudah-mudahan ISSP sendiri Dengan adanya perubahan cerita Dengan adanya perkembangan Kedepan Ini Bisa mendongkrak ya Harga sahamnya Ya mungkin gak bisa Dalam waktu pendek ya Kalau kita bicara ya Karena saya beli pun Ini akan disimpan Seperti same ya Same kan saya beli Dari seratus Waktu itu ya Dan saat ini kan Harganya sekitar 600-an Api 700 Kalau gak salah 600-an ya Amarat isu ya Belum ya Nah itu Kalau kita bicara Untuk jangka panjang Menengah panjang Satu sampai tiga tahun Mudah-mudahan bisa sampai Ke 900 Untuk ISSP Ya Nah terus Yang ketiga Ya tadi kan Kalau budi tentang mapinya Kalau saya senang di mapanya Ya mapanya ini Anak perusahaannya mapi ya Kalau kita lihat Terkait dengan sport ya Ada Kalau kita ngelihat Sport station ya Terus kita ngelihat juga kan Apa namanya tuh Toko-toko olahraga yang ada di Indonesia Yang jualan Nike Ribok Adidas gitu kan Sketchers itu semua kan Di tangannya mapah ya Kalau kita lihat Nah mapah ini apa yang menarik Jelas satu kan Terkait dengan PPKM Yang dilonggarkan Di akhir tahun Kita lihat di kuartal keduanya juga Mapa Segitu ada dilonggarkan Itu langsung melejit ya Artinya tuh Kelabannya juga langsung melejit Dan harganya sangat murah sekarang Secara valuasi sangat murah Yang yang paling menarik Kita lihat ada story ya Story lagi nih Saya ngikut-ngikutin cerita nih Story-story tellingnya Ikutan sekarang ya Jadi kalau ngomongin story-story Itu pasti cerita saya kebayangnya ya Nah Story ini ke depan Kalau kita lihat mapah Dia akan Saat ini dia serius Menggarap di Thailand Vietnam dan Filipina Nah pertanyaannya Bisnis mereka baru mulai disana Dan persaingannya seperti apa Kalau kita perhatikan Ini peluang bagus Untuk mapah sendiri Untuk bisa Menguasai Nggak cuma hanya di Indonesia Nah pertanyaannya Apakah ini akan jadi Next asa juga Akan benar-benar berkembang Jadi sangat hebat Nggak cuma dari harga sahamnya Yang tadi saat ini Cuma seribu berapa ya Seribu delapan ratus Seribu delapan ratus ya Sudah mulai naik Itu dari seribu enam ratusan Oke Saya juga baru ngumpulinnya Di seribu enam ratusan Ya seribu enam ratus ya Itu bisa menjadi Dapan ribuan mungkin Ya pertanyaannya Kalau menurut saya sih Masih bisa kita menarik Yang kita simak ke depannya Ya Untuk mapah sendiri ya Sangat murah ya Kalau menurut saya Ingat ya Small company Makes big moves ya Jadi ini menarik Untuk mapah sendiri Untuk IPCC Yang berikutnya IPCC ini Nah IPCC ini Apakah akan menjadi Next bridge Kalau kita lihat ya Kan bridge kemarin Kita kan berkoleksi juga Dari 300 Turun ke 150 Rata-rata saya 250 Itu sampai ke Hampir berapa ya Tahun lalu Saya nggak paling tinggi sih Jualnya Ke 4 ribu ada sih ya Mungkin ya 3 ribu 3 ribu lebih ya Kalau salah 3 ribu lebih Dalam kurang lebih setahun Nah untuk IPCC ini Apakah akan menjadi Next bridge Kemarin kita baru ketemu Meet the CEO ya Dapat bocorannya Dari CEO-nya Pak saya nanya Kalau untuk valuasi Harganya tuh Yang wajarnya berapa sih Dia nyeletuk Ngomong 2 ribu Nah Pertanyaannya bisa kan Nyampe ke 2 ribu gitu kan Kalau kita lihat Terus berapa lama Berapa lama Berapa lama gitu kan Bukan sebulan 2 bulan Kalau kita bicara ya Nah pertanyaannya Apakah Kalau kita lihat Merger ini kan Akan kita lihat Di Agustus ini Di September ini Akan segera di announce ya Dan Oktober ini Akan dirampungkan Sampai dengan Akhir tahun Nah pertanyaannya Merger ini Kita bicara lagi Teringat lagi Dengan bridge Nah apakah Akan mengulang Kejayaannya bridge Di sana Bisa kita simak Selanjutnya Untuk IPCC sendiri Dan yang terakhir nih Yang menarik juga Yang kita perlu lihat Tentang Disruptive Dan health ya Disruptive Inovatif nih Kalau kita perhatikan Ya Disruptive Inovatif Itu DGNS DGNS itu Anak usahanya BMAS Ya Bunda Medica ya Kalau kita lihat DGNS ini Ada saatnya itu kan Peter Tanuri Tanuri sorry Saya sebut Itu dari Apa namanya itu Yang dari Gojek Yang invest di sana Kalau kita perhatikan Investor Gojek juga Di sana Tapi di BMASnya Nah pertanyaannya Apakah menarik DGNS ini Bisa gak menjadi Apa ya Kalau kita lihat Perkembangan kedepannya Akan sangat luar biasa Ternyata DGNS ini Sudah masuk ke blockchain Kalau kita perhatikan Untuk industri labnya Nah ini yang menarik Menurut kita perhatikan Kedepan